Halo semuanya, pada video kali ini kami akan memberikan pengalaman menemani sales kami Mbak Henni melakukan pengiriman mobil Muzi Bici X-Force di Ultimatic warna putih untuk konsumen kami Mbak Devi yang ada di wilayah warna giri. Nah kira-kira seperti apa prosesnya, dan untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai. Nah hari ini kami sedang menyiapkan mobil Muzi Bici X-Force di Ultimatic warna putih. Rencananya nanti mobil Muzi Bici X-Force ini akan kami kirim ke tempat konsumen kami Mbak Devi yang ada di wilayah warna giri. Sebelum dikirim, terlebih dahulu dilakukan proses kesen nomor angkat dan nomor mesin untuk gantaran SDNK dan BKB. Setelah selesai proses kesen nomor angkat dan nomor mesin, mobil pun dibawa ke dealer untuk dilakukan proses bersiapan selanjutnya. Sambil di dealer, disini dari pihak penggar langsung melakukan proses cuci mobil. Untuk bagian eksterial juga semuanya dicek untuk memastikan kondisinya dalam kondisi bersih. Setelah selesai proses cuci mobil, berikutnya kami melakukan pemasangan plat profit atau plat sementara. Untuk perlengkapannya juga kami cek satu persatu, alhamdulillah semuanya dalam kondisi lengkap. Tidak lupa kami juga melakukan pengecekan ke bagian interior untuk memastikan semuanya dalam kondisi bersih. Semua prosesnya kami melakukan secara maksimal karena nanti rencananya mobil Muzi Bici X-Force ini akan digunakan untuk proses secara terima pernikahan. Tidak lupa disini dari pihak bengkel juga melakukan pengecekan atau istilahnya proses pre-delivery inspection. Untuk pengecekannya meliputi pengecekan kebaikan mesin, pengecekan kebaikan kelistrikan, alhamdulillah untuk hasilnya semuanya dalam kondisi bagus. Setelah selesai melakukan proses pengecekan, kami pun langsung meluncur dari dealer kami di Kartosuro menuju ke rumah Mbak TV konsumen kami yang ada di wilayah Toko Kidul Wano Giri. Jalan antara dealer kami menuju ke rumah beliau sekitar 40-an kilo, kami berangkat dari dealer sekitar jam 3 sore, estimasinya akan sampai di rumah beliau sekitar jam setengah 5 sore. Karena biasanya perjalanan sekitar 1,5-2 jam, alhamdulillah ketika kami melakukan proses pengiriman, semuanya berjalan dengan lancar, akhirnya sekitar setengah 5 sore, kami pun sampai di rumah Mbak Devi yang ada di wilayah Toko Kidul. Ketika sampai di rumah beliau, disini Mbak Devi dan keluarga sedang melakukan proses persiapan untuk pernikahan. Jadi mobilnya kami kejarkan supaya bisa proses terhadap terima sore hari ini, karena rencananya besok pagi mobilnya akan digunakan untuk setelah terima pernikahan. Kondisi rumah beliau juga sudah sangat ramai untuk proses persiapan pernikahannya. Nah begitu sampai, disini saya sekalian Mbak Hini menjelaskan mengenai proses administrasi seperti masalah SDNK dan BKB. Tapi karena kakak beliau, Mas Hinge sebelumnya sudah terbiasa memilih kemobil Mitsubishi, jadi beliau sudah sangat paham mengenai proses administrasinya. Nah untuk berikutnya, disini kakak beliau, Mas Hinge, melakukan pengecekan ke mobil Mitsubishi X-Force. Mas Hinge sendiri sebelumnya sudah memilih kemobil Mitsubishi Pajero Spot dan mobil Mitsubishi X-Force. Kebetulan mobil sebelumnya juga membeli dari SLSK Mbak Hini. Jadi ketika hatinya akan membeli mobil Mitsubishi X-Force, beliau pun merekomendasikan kepada SLSK Mbak Hini lagi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Hinge, karena sudah tercaya kepada kami, sudah bertanggungan juga untuk mobil Mitsubishi-nya. Nah disini SLSK Mbak Hini menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada di mobil Mitsubishi X-Force. Di antaranya tadi ada fitur tech sensor, kemudian perlengkapan unitnya. Selesai dari perlengkapan, berikutnya Mbak Hini juga menjelaskan mengenai berbagai fitur yang ada di mobil Mitsubishi X-Force. Di antaranya seperti fitur yang ada di head unit, serta berbagai fitur pendukung lainnya. Alhamdulillah untuk proses penjelasannya berjalan dengan lancar. Nah setelah selesai semuanya, berikutnya Mbak Hini pun mengajak beliau untuk foto secara terima bersama. Terima kasih banyak Mbak Devi, Masih Ingi dan keluarga sudah mempercayakan pembelian mobil Mitsubishi X-Force tipe ultimatik warna putihnya ini kepada SLSK Mbak Hini. Kami doakan semoga proses pernikahannya besok berjalan dengan lancar, keluarga selalu diberikan kesehatan, rezekinya semakin berkah, dan mobil X-Force-nya bisa menjadi barokas selalu untuk keluarga. Nah demikian video mengenai proses pengiriman mobil Mitsubishi X-Force tipe ultimatik warna putih kepada konsumen kami Mbak Devi yang ada di wilayah Pocokite, Luwono Kiri. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga bisa menjadi motivasi, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi X-Force. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi X-Force silahkan bisa menghubungi SLSK Mbak Hini, untuk kontaknya sudah kami cantumkan di video ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi X-Force semua. Terima kasih banyak setelah menonton video ini, semoga ada manfaatnya. Sekian, jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.